Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 21 Hek Imoong merasa bangga sekali memperoleh kepercayaan ini Dia sudah merasa menjadi koksu dari Gubernur Yong Kipok Dia menerima tanda kuasa dari Sang Gubernur, juga bekal lemas yang cukup banyak Dan untuk melakukan tugas dengan hasil baik, dia harus menyamar Tak mungkin kalau dia bertindak sebagai Hek Imoong, datuk kaum sesat yang sudah terkenal sekali itu Untung baginya, hanya namanya saja yang terkenal Hek Imoong adalah nama julukan yang terkenal sekali di dunia Kang O, bahkan sampai jauh ke timur Dikenal oleh semua golongan, baik golongan para pendekar ataupun penjahat, golongan putih maupun hitam Akan tetapi, jarang ada orang yang mengenal mukanya Dia bukan sembarang kaum sesat, melainkan seorang datuk yang tidak sembarangan dapat ditemui orang Karena ini, maka dengan menyamar dan menyembunyikan nama julukannya, dia akan dapat melaksanakan tugas itu dengan mudah Dalam penyamarannya, Hek Imoong tidak meninggalkan warna hitam pakaiannya Memang sejak dahulu dia suka memakai pakaian serbah hitam Akan tetapi, sekarang pakaiannya yang berwarna hitam itu dibentuk seperti pakaian yang biasa dipergunakan Dan dia pun menyuruh Cheng Leong untuk mengganti sebutan Moong dengan sebutan kakek Kita akan melakukan perjalanan rahasia, melaksanakan tugas penting sekali Maka kita harus menyamar Aku akan menyamar sebagai seorang ahli obat dan tukang sulat Dan engkau adalah cucuku, juga pembantuku Ingat, namaku adalah Fang Kui, aku adalah kakekmu dan pekerjaanku tukang obat dan tukang sulat Engkau tetap bernama Cheng Leong, akan tetapi demi keselamatan sendiri Lebih baik engkau jangan menyebutkan nama keturunanmu Nama keturunan suma terlalu menyolok dan kalau engkau mau menyebut nama keturunan juga Engkau boleh saja memakai nama keturunanku, yaitu Fang Mengertikah engkau, Cheng Leong? Baik, Kong Kong, jawab anak yang cerdik itu sehingga gurunya tertawa senang disebut Kong Kong Dan sekarang kita hendak berangkat ke manakah? Apakah langsung ke Butan? Atau ke Himalaya anak itu mendengarkan ketika gurunya bicara dengan gubernur Maka dia pun mengerti akan tugas gurunya Akan tetapi Hek Imo Ong menggeleng kepala Tidak, kita akan berangkat dulu ke kota Cheng Tu di Secuan Karena Cheng Leong tidak mengerti, dia pun tidak banyak bertanya lagi Dan berangkatlah guru dan murid itu menuju ke provinsi Secuan Kenapa mereka hendak ke Secuan? Hek Imo Ong adalah seorang yang sangat cerdik dan kepergiannya ke Secuan sudah diperhitungkannya dengan masak Termasuk ke dalam rencananya untuk melaksanakan tugas itu sebaik mungkin Gubernur Secuan adalah seorang pangeran Dia adalah pangeran Yung Hwa, saudara dari Mendiang Kaisar Yung Cheng, ayah Kaisar Tian Leong yang sekarang Pangeran Yung Hwa ini pernah menentang Kaisar yang dahulu Maka sebagai hukumannya dia dibuang secara halus dengan diangkat menjadi gubernur di Provinsi Secuan Hek Imo Ong tahu riwayat gubernur Secuan, yaitu pangeran Yung Hwa yang sekarang telah berusia 42 tahun ini Ia sudah tahu pula bahwa pangeran Yung Hwa yang menjadi gubernur Secuan ini kenal baik dengan keluarga Raja Butan Maka gubernur ini dapat diharapkan bantuannya Apalagi karena peristiwa pembuangannya itu sedikit banyak tentu menimbulkan dendam di hatinya Demikianlah, pada suatu pagi yang cerah, sebuah gerobak kuda sederhana memasuki kota Chengtu yang ramai Kereta yang sederhana itu menarik perhatian karena kudanya diberi rumbai-rumbai dengan kertas-kertas berwarna Dan di dinding kereta terdapat tulisan besar menyolok S.I.N.S.H.E. Fang, ahli obat, ramal, dan selap Di atas tempat duduk kusir itu duduk seorang anak berusia 10 tahun lebih yang tubuhnya tegap Wajahnya tampan dan mulutnya selalu tersenyum-senyum memandang ke kanan-kiri Sinar matanya tajam dan penuh keberanian Anak ini pandai sekali mengendalikan kuda besar yang menarik kereta Dan dia tersenyum-senyum kepada semua orang yang memperhatikan kereta itu Hek Imoong sendiri yang kini berganti sebutan menjadi S.I.N.S.H.E. Fang Sedang tidur melenggup di dalam kereta Namanya yang asli memang Fang Kui Akan tetapi di dunia Kang O dia tidak dikenal dengan nama itu Bahkan tidak ada orang mengenal nama aslinya Karena itu, dia berani mempergunakan nama aslinya dengan tenang Ketika terbangun dan melihat bahwa mereka telah memasuki kota Cheng Tu S.I.N.S.H.E. Fang menyuruh Cheng Leong yang kini disebutnya sebagai cucunya itu Untuk langsung pergi ke pusat kota Di dekat pasar mereka menghentikan kereta dan tidak lama kemudian terdengarlah suara tambur dan canang dipukul oleh kakek dan cucunya ini Orang-orang berdatangan dan sebentar saja para penonton disugui tontonan sulap yang amat menarik Kakek itu pandai sekali bermain sulap dan hal ini tidaklah aneh kalau diingat bahwa dia memang seorang ahli sihir Dengan permainan sulapnya, dia berhasil menarik banyak penonton Kemudian dia pun mendemonstrasikan kemahirannya mengobati orang Sakit gigi, sakit pening, sakit perut, semua disembuhkannya dengan cepat di tempat itu juga Bagaimanapun juga, seorang datuk sesat seperti Hak Imong tentu saja pandai dalam hal ilmu pengobatan Apalagi hanya untuk menyembuhkan penyakit yang remah dan ringan Ada pula yang tertarik dan minta diramal nasibnya Semua biaya pengobatan ataupun meramal itu ditarik dengan tarik ringan sekali Sehingga banyak orang yang merasa puas dan sebentar saja nama S.I.N.S.H.E. Fang terkenal di kota Cheng Tu itu Kakek dan cucunya itu mundok di kamar sebuah rumah penginapan sederhana dan setiap hari mereka membuka pertunjukan di dekat pasar Dalam waktu beberapa hari saja, terkenalah namanya, bahkan sampai ke gedung gubernuran Tersiar berita bahwa Cheng Tu kedatangan seorang S.I.N.S.H.E. yang amat pandai dan lagi tariknya amat murah Pada suatu pagi, tiga hari kemudian, ketika S.I.N.S.H.E. Fang dan Cheng Leong sedang sibuk melayani para peminat Kakek itu memeriksa dan Cheng Leong yang mempersiapkan obatnya Datanglah sebuah kereta ke tempat itu Sebuah kereta yang mewah dan dari jauh saja sudah nampak bahwa kereta itu bukan kereta sembarangan Melainkan kereta seorang pemesar Kereta itu dikawal oleh selosin pasukan pengawal Sebelum kereta dekat, S.I.N.S.H.E. Fang sudah bertanya kepada seorang penonton yang dijawabnya bahwa yang datang itu adalah kereta gubernur Tentu saja S.I.N.S.H.E. Fang menjadi girang sekali Cepat ditulisnya beberapa huruf di atas kertas tanpa dilihat orang lain dan diberikan kertas tulisan itu kepada Cheng Leong Anak ini membacanya dan mengangguk sambil meremas hancur kertas tulisan itu Gurunya sedang merencanakan sesuatu yang amat bagus Dan dia pun sudah siap membantunya Kini kereta mewah itu berhenti di dekat tempat S.I.N.S.H.E. Fang membuka prakteknya Para pengawal memerintahkan penonton membuka jalan agar penghuni kereta dapat menyaksikan pertunjukan yang diperlihatkan oleh S.I.N.S.H.E. Fang Pintu dan jendela kereta dibuka dan nampaklah seorang wanita cantik berusia 30-an tahun, berpakaian mewah Di sebelahnya duduk pula seorang anak perempuan berusia kurang lebih 9 tahun, dengan pakaian mewah dan rambutnya dikuncir 2, manis sekali Orang-orang yang mengenal wanita itu saling berbisik Itulah seorang istri muda gubernur Yung H.W.A., seorang di antara selir-selirnya yang paling disayangnya, yang datang menonton pertunjukan S.I.N.S.H.E. Fang bersama putrinya Memang wanita ini mendengar tentang keahlian S.I.N.S.H.E. Fang Sudah lama ia menderita pening-pening pada kepalanya dan sudah banyak ia makan obat, akan tetapi tidak juga peningnya hilang Maka, mendengar akan kepandaian S.I.N.S.H.E. Fang, ia ingin menyaksikan sendiri, kemudian kalau hatinya yakin, ia pun akan minta pengobatan S.I.N.S.H.E. Fang pura-pura tidak melihat bahwa ada wanita cantik selir gubernur yang memperhatikannya dan ikut menonton dari dalam kereta itu Akan tetapi diam-diam dia sengaja mempertontonkan kepandainya, bermain sulap yang amat mengembirakan anak perempuan di dalam kereta itu Bahkan saat dia menyulap sepotong batu berubah menjadi seekor burung darah yang terbang melayang ke udara Anak perempuan itu bertepuk tangan dan bersorak, bagus, bagus Akan tetapi ibu anak itu lebih memperhatikan K.I.S.H.E. Fang menyembuhkan beberapa orang yang datang berobat, terutama sekali orang yang menderita penyakit kepala pening Melihat betapa S.I.N.S.H.E. Fang kadang-kadang mempergunakan jari-jari tangannya menekan di sana-sini bagian kepala Atau menggunakan sebuah jarum emas menusuk beberapa tempat tanpa yang ditusuk itu mengeluh nyeri atau mengeluarkan darah Kemudian melihat orang-orang itu dapat disembuhkan seketika, nyonya itu merasa tertarik sekali Pada saat itu, para pengawal juga menonton dengan hati tertarik dan kadang-kadang mereka itu tertawa melihat S.I.S.H.E. Fang bermain sulat sambil melucu Juga kusir kereta itu duduk santai, tidak lagi memperdulikan dua ekor kudanya yang sudah diberi makanan di depannya Biarpun para pengawal itu juga merupakan orang-orang yang tahu ilmu silat, akan tetapi gerakan S.I.S.H.E. Fang sedemikian cepatnya Sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihatnya ketika tiba-tiba saja dari jari-jari tangannya meluncur dua butir batu kecil Yang dengan tepatnya menghantam dan melukai pantat dua ekor kuda yang sedang makan itu Tiba-tiba dua ekor binatang itu meringkik keras, mengangkat kedua kaki depan ke atas lalu meloncat ke depan Kereta itu tertarik keras dan kusir yang sedang enak-enak duduk miring itu terlempar keluar, terpental dari tempat duduknya dan terbanting ke atas tanah Para pengawal terkejut bukan main melihat dua ekor kuda itu kabur Beberapa orang penonton bahkan ada yang tertabrak dan jatuh tunggang langgang dan orang-orang berteriak-teriak ketakutan Karena dua ekor kuda itu membalap tanpa ada yang mengendalikan Akan tetapi, ketika kusir kereta tadi terpelanting, ada bayangan kecil yang dengan cekatan telah melompat ke atas tempat duduk kusir Bayangan ini adalah seorang anak kecil dan semua orang mengenalnya sebagai cucu S.I.S.H.E. Fang Sementara itu, terdengar jerit-jerit ketakutan dari dalam kereta Cheng Leong yang sudah diberi isyarat oleh gurunya memang sudah siap-siaga Maka ketika dia melihat gurunya memergunakan ilmu melempar batu-batu kecil dengan sentilan jari tangan, dia sudah mendekati kereta Begitu kuda kabur dan kusir terlempar keluar, dia sudah meloncat dengan cekatan sekali dan berhasil mencapai tempat duduk kusir Dia segera menyambar tali kendali kuda, akan tetapi karena tali kendaraan itu sebagian terlepas dan berada di punggung kuda Dengan penuh keberanian anak ini lalu meloncat turun ke atas punggung seekor kuda Anak ini menarik kendali sambil mengeluarkan bujukan-bujukan untuk menghentikan dua ekor kuda itu Sedangkan para pengelual kini sudah memburu, ada yang naik kuda, ada yang berlarian Akan tetapi, dalam jarak ratusan meter, ketika para pengawal dapat menyusul, kereta itu telah berhenti dan dua ekor kuda itu telah dikuasai oleh Ceng Leong yang masih duduk di atas punggung seekor di antara dua kuda itu Kereta itu selamat dan dua orang penghuninya juga selamat Melihat ini, semua orang bersorak gembira dan bertepuk tangan Mereka memuji Ceng Leong yang dianggap seorang anak yang amat sigap dan berani Anak perempuan itu menangis terisak-isak didekap oleh ibunya yang mukanya juga berubah pucat sekali Melihat betapa yang menolong menghentikan dua ekor kuda yang kabur itu adalah anak kecil cucu Sinshe Fang Ibu muda itu segera membimbing anaknya turun dari kereta yang sudah dibawa kembali ke tempat semula oleh Ceng Leong Sinshe, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan cucumu, katanya Fang Sinshe cepat memberi hormat dan mengangguk-angguk Ahaha, Toa Nio, kebetulan saja cucu saya dapat bertindak cepat Tian yang telah melindungi Toa Nio dan Sio Chia, kata Sinshe Fang dengan sikap seolah-olah dia seorang beribadah yang sudah biasa memalingkan mukanya kepada Tuhan Engkau anak yang baik sekali katanya muda itu kepada Ceng Leong Anak ini pun menjura tanpa berkata apa-apa, matanya memandang tajam kepada anak perempuan yang masih nampak ketakutan itu Biarpun ketakutan dan bekas menangis, anak ini amat cantik dan manis Ibu, apakah yang menghentikan kuda tadi dia ini anak perempuan itu menudin ke arah Ceng Leong? Benar, Kuilan Dialah yang telah menyelamatkan kita Anak baik, siapakah namamu? Ceng Leong menjadi malu juga karena sikap yang amat mengharga itu Apalagi di situ banyak orang yang menyaksikan dan semua orang memandang kepadanya dengan sinar matuk kagum dan memuji Haha, kenapa kau diam saja, Ceng Leong? Maaf, Toa Nio Dia anak pemalu sekali Cucu saya ini namanya Ceng Leong Kuilan, hayo ucapkan terima kasih kepada Ceng Leong Perintah ibunya yang selalu mendidik puterinya untuk bersikap baik Kuilan melangkah mendekati Ceng Leong Wajah yang manis itu tidak begitu pucat lagi dan sepasang metu yang lebar itu memandang penuh perhatian Ceng Leong, aku kagum padamu dan terima kasih atas pertolonganmu Namaku Yung Huilan, dan ayahku adalah gubernur dari kota ini Ceng Leong hanya mengangguk-angguk saja sambil menatap wajah yang manis itu Nyonya muda itu lalu menggunakan kesempatan ini untuk mengundang Sins Hefang ikut bersamanya ke gedung gubernuran Kami ingin minta pertolongan Sins He mengobati suatu penyakit, demikian tambahnya Sins Hefang menyembunyikan kegembiraan hatinya Inilah yang dinanti-nanti sampai dia mau bersusah payah membuka praktek di pasar itu Tak pernah disangkanya pintu gubernuran akan sedemikian mudahnya terbuka baginya Saya merasa terhormat sekali untuk dapat mengobati keluarga Toa Nyonya yang sakit Katanya dan dia pun cepat menyuruh cucunya berkemas Tidak lama kemudian, kereta Nyonya itu telah berjalan kembali Sekali ini bukan hanya diiringkan sepasukan pengawal Akan tetapi juga diiringkan sebuah gerobak kuda yang telah mulai dikenal baik di kota itu Di sepanjang perjalanan, orang-orang membericarakan keberanian bocah yang mengendalikan kuda itu Semua orang tahu bahwa tentu Sins He itu diundang ke gubernuran untuk mengobati orang sakit Dan tentu akan menerima hadiah besar dari gubernur sendiri karena telah menyelamatkan selir dan puterinya dari bahaya Begitu tiba di gedung gubernuran, gubernur Yung Hwa yang menerima laporan tentang kereta selirnya yang kabur dan diselamatkan oleh cucu Sins He Fang Menjadi terkejut akan tetapi juga girang Dia lalu minta kepada selirnya untuk memanggil Sins He itu menghadap Ketika bertemu dengan kakek yang tinggi besar itu dan melihat cucunya yang tampan dan gagah Gubernur Yung Hwa merasa suka sekali Dia mengucapkan terima kasih dan memuji Ceng Leong Hamba merasa terhormat sekali dapat memperoleh kesempatan untuk mengobati keluarga paduka yang sakit Hamba sudah siap untuk mengobatinya, Sins He Fang berkata dengan sikap merendahkan diri Sins He, yang sakit adalah aku sendiri Tiba-tiba selir itu berkata sambil tersenyum ramah Apakah engkau bisa menolongku? Sins He Fang mencura Mudah-mudahan hamba akan dapat menolong Tidak tahu sakit apakah yang diderita oleh Tuan Yio? Sudah lama sekali kepalaku sering pening, berdenyut-denyut dan mati berkunang-kunang Sudah beberapa orang tabib dipanggil dan banyak sudah kumakan obat Akan tetapi penyakit itu tidak lenyap Hanya berkurang sedikit saja Sins He Fang mengangguk-angguk Maaf, hamba harus memeriksa lebih dulu sebelum menentukan penyakit dan obatnya Gubernur Yung Hwa yang amat mencinta istrinya itu berkata Mari, silakan masuk ke kamar Sins He Fang Sins He Fang mengaturkan Cucumu itu kelak tentu menjadi orang yang gagah Sambil mengikuti suami istri itu memasuki kamar Sins He Fang menjawab Ah, seorang seperti hamba mana mungkin dapat mempunyai seorang cucu yang gagah? Seng Gubernur tertawa Aha, jangan kira aku tidak tahu Fang Sins He Seorang yang kabarnya pandai bermain sulat Dan pandai mengobati seperti engkau ini Tentu seorang kang ou yang lihai Apalagi mendengar betapa cucumu dapat menyelamatkan istri dan anakku Tentu dia pun telah kau gembleng dengan ilmu-ilmu yang tinggi Diam-diam Sins He Fang memuji ketajaman macu gubernur ini Bagaimanapun juga, gubernur ini dahulunya seorang pangeran Bahkan masih paman dari kaisar yang sekarang Maka tentu banyak tahu tentang dunia kang ou Aku harus berhati-hati, pikir kakek itu Setelah berada di dalam kamar Dengan disaksikan oleh gubernur Yung Hwa Sins He Fang memeriksa denyut nadilengan selir itu Kemudian memeriksa beberapa bagian kepala dan leharnya Segera dia mengetahui bahwa penyakit yang diderita oleh nyonya itu Tidaklah begitu berat Maka dengan keahliannya pengobatan tusuk jarum Dengan mudah dia dapat menghilangkan penyakit itu Tentu saja gubernur dan selirnya merasa berterima kasih dan girang sekali Gubernur Yung Hwa lalu menjamunya Mereka makan minum berdua saja sambil bercakap-cakap Karena Ceng Leong diajak makan sendiri oleh kuilan yang sekarang telah bersahabat dengannya Ceng Leong, aku hampir tidak percaya bahwa engkau hanyalah cucu seorang penjual obat Di waktu bermain-main kuilan berkata Ceng Leong memandang tajam Anak ini boleh juga, pikirnya, memiliki kecerdikan Kenapa engkau berkata demikian, nona? Sedangkan anak laki-laki putra para pembesar saja biasanya bersikap sombong dan kasar Padahal tidak pandai apa-apa Akan tetapi engkau ini gagah berani dan tangkas Kuliat pandai dan bukan seperti anak dusun Akan tetapi sikapmu pendiam dan pandai merendahkan diri, ramah dan mengenal aturan Tidak, engkau bukanlah anak dusun Engkau pantasnya anak bangsawan atau hartawan besar Ceng Leong tertawa Ayah, nona jangan main-main Sudah jelas kakeku adalah seorang ahli pengobatan, ahli ramah dan selap Dan aku cucunya Kuilan menarik napas panjang Sukar dipercaya Dan di mana rumahmu? Di mana rumah kakekmu itu? Di mana saja, nona? Dunia ini adalah rumahku, langit atapku, bumi lantaiku Kalau dikecilkan, gerobak itulah pondok kami Di mana adanya gerobak kami, disitulah kami tinggal Kami adalah perantau-perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, nona, seperti burung-burung di udara, mau hinggap di pohon manapun bebas Sepasang matu yang bening itu berseri memandang wajah tampan Ceng Leong Ih, bicaramu juga seperti orang bersyair Betapa senangnya hidup seperti burung, bebas melayang kemana-mana, tidak terhalang sangkar Aku seperti burung dalam sangkar Nona adalah putri seorang bangsawan tinggi yang beruntung Mana mungkin bisa dibandingkan dengan aku? Aku suka padamu, Ceng Leong Engkau tidak seperti anak-anak lain Selamanya aku tidak akan melupakanmu Tidak akan lupa ketika engkau menghentikan kuda dengan menunggangi kuda yang sedang kabur itu Ih, masih ngeri kalau aku mengingatnya Ceng Leong lalu diajak makan, terpisah dari kakeknya yang juga sedang makan minum dengan gubernur Yung Hwa Kesempatan ini dipergunakan oleh Sinshe Fang untuk berkenalan dan menjajagi hati bangsawan itu Maka dengan hati-hati dan halus dia pun membawa percakapan menuju ke kota raja dan istana Membicarakan keadaan negara Engkau banyak melakukan perantauan, Fang Sinshe Bagaimana keadaan di timur dan selatan? Apakah kehidupan rakyat baik dan keamanan pun baik? Gubernur itu bertanya demikian karena dia juga sudah mendengar bahwa terjadi pergerakan dan pergolakan di barat dan utara Kakek itu mengerutkan alis, bersikap pura-pura sedang keberatan untuk menyatakan pendapatnya Seng Gubernur melihat ini, maka sambil tersenyum lalu menyambung Harap engkau jangan khawatir, Fang Sinshe Aku bertanya dengan jujur, maka engkau pun boleh menyatakan sejujurnya bagaimana keadaan di sana Kita ini sedang mengobrol sebagai dua orang teman, bukan pemeriksaan seorang pejabat terhadap terdakwa Gubernur itu tertawa dan Fang Sinshe juga ikut tersenyum lega Terus terang saja, Taijin Keadaan di daerah-daerah di timur juga tidaklah begitu baik Banyak rakyat yang hidup kekurangan dan merasa tidak puas, dan di sana-sini terdapat kelejala pergerakan menentang pemerintah Gubernur itu menghela nafas Sudah kuduga demikian Setiap pemerintahan tidak mungkin dapat memuaskan hati seluruh rakyat Sudah tentu ada saja pihak yang merasa tidak puas Ketika mendiang Kaisar Yung Cheng yang memegang kendali pemerintahan, banyak pihak yang menentang Hal itu tidaklah terlalu mengherankan mengingat akan sifat-sifatnya yang keras dan kadang-kadang penuh kelaliman Akan tetapi, sekarang kendali pemerintahan dipegang oleh Kaisar Tian Leong yang halus budi dan bijaksana Bagaimanapun juga, tak mungkin beliau dapat memuaskan hati semua orang Memang demikian keadaan di dunia ini, tidak ada yang sempurna Mendengar ucapan ini, diam-diam Sins Hefang terkejut Dia tidak melihat sedikitpun rasa dendam dalam ucapan itu Bagaimanakah pendapat paduka tentang pergolakan-pergolakan yang sedang terjadi di mana-mana? Gubernur itu mengerutkan alisnya Orang yang merasa penasaran tentulah mereka yang merasa dirugikan Dan melihat kenyataan betapa bijaksana Kaisar Tian Leong Maka yang merasa dirugikan sehingga penasaran dan memusuhinya tentulah orang-orang yang tidak bijaksana Mereka yang ambisius dan menginginkan kedudukan yang lebih tinggi Mereka itu tidak tahu bahwa andai kata kekuasaan tertinggi berada di tangan orang lain Tidak seperti Kaisar Tian Leong, maka keadaan negara tentu menjadi lebih kacau dan sengsara Sekarang yakinlah Sins Hefang bahwa tidak mungkin orang dengan pendirian seperti gubernur ini dapat ditarik menjadi sekutu Bahkan berbahaya sekali untuk membocorkan rahasianya kepada seorang seperti gubernur ini Bagaimanapun juga, dia harus dapat menarik keuntungan dalam perjumpaannya dengan gubernur Yung Hwa Supaya tidak percuma semua jerih payah yang telah diperhitungkan dan direncanakannya Bagaimanapun juga, hamba sendiri tidak pernah mau melibatkan diri dalam urusan negara Hamba adalah seorang rakyat dan hamba paling suka merantau sampai ke daerah yang terpencil Dapat berhubungan dengan rakyat jelata, dari yang paling tinggi kedudukannya sampai yang paling rendah Melalui pengobatan dan hiburan permainan sulat, hamba sudah merasa cukup puas Sins He adalah seorang yang bijaksana dan dapat menolong orang-orang lain Sungguh kehidupan itu dapat mendatangkan kebahagiaan dan panjang usia Kami mengharap agar engkau dapat lama-lama tinggal di kota ini dan silakan menempati gedung kami dan Sins He akan kami anggap sebagai tamu terhormat Sins He sang bangkit berdiri dan menjura dengan hormat Tai Jin sudah melimpahkan kebaikan kepada hamba Mana hamba berani mengganggu lebih lama lagi? Hamba telah mempunyai rencana, yaitu besok pagi hamba dan cucu hamba akan melanjutkan perjalanan hamba dalam perantauan ini Gubernur itu nampak kecewa Ahaha, mengapa begitu tergesa-gesa? Hamba tanggung bahwa To'an Yo sudah sembuh sama sekali dan peningnya tidak akan dapat kambuh kembali Hamba memang sudah merencanakan untuk pesiar merantau kebutan Dia menghentikan kata-katanya dan dengan cermat memandang wajah gubernur itu Walaupun nampaknya seperti sambil lalu Dan dengan girangga melihat betapa wajah itu berseri Kebutan Ahaha, apakah Sin Se mempunyai keperluan di negara yang jauh itu? Hamba pernah mengenal seorang pertapa yang hamba jumpai di daerah Himalaya Dan dia pun seorang ahli pengobatan yang kini kabarnya tinggal di Butan Selain menemui sahabat itu, juga hamba telah lama sekali mendengar akan kemakmuran dan keindahan negara Butan dan ingin sekali melihatnya Hanya satu hal yang hamba khawatirkan Apakah itu, Fang Sin Se? Hamba adalah seorang asing di Butan, selain sahabat itu tidak mempunyai kenalan Sebelum hamba berhasil bertemu dengan sahabat itu, hamba khawatir kalau-kalau dicurigai dan akan menemui halangan di negara asing itu Ah, jangan khawatir, Fang Sin Se. Aku mengenal baik seorang yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar di sana dan kalau engkau membawa surat dariku, aku tanggung takkan ada yang mengganggumu di Butan sana Bukan menggirangnya hati kakek itu Terima kasih banyak atas kebaikan hati Tai Jin Gubernur itu lalu membuat sehelai surat pernyataan di mana dikatakannya bahwa Sin Sefang adalah seorang sahabat baiknya dan para pejabat setempat diminta untuk membantunya dalam segala hal Surat itu ditanda tanganinya dan dibubungi cap kebesarannya Setelah berhasil memperoleh surat yang amat berguna baginya ini dan diberi bekal pula sekantung emas Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Sin Sefang dan Cheng Leong bersama gerobak kuda mereka Kuilan sendiri mengantar keberangkatan itu sampai di pekarangan luar gedung gubernuran dan anak perempuan itu menangis ketika melihat Cheng Leong menggerakkan kuda memberangkatkan kereta dan melambaikan tangan kepadanya Biarpun hanya merupakan sebuah kerajaan kecil saja, akan tetapi karena Butan memiliki banyak daerah pertanian yang subur, peternakan yang sehat dan terutama sekali karena kerajaan ini berada dalam keadaan aman tenteram dan penuh damai Tidak pernah melakukan perang, baik dengan negara tetangga maupun antara suku dan bangsa sendiri, maka rakyatnya dapat dikatakan hidup serba kecukupan dan tenang Kerajaan Butan tidak dapat dilepaskan dari Himalaya karena kerajaan ini berada di antara puncak-puncak pegunungan yang amat besar ini Butan merupakan daerah di Himalaya yang bersuhu dingin, berhawa sejuk dan bertanah subur Kerajaan ini beserta rakyatnya mempertahankan tradisi kehidupan nenek moyang mereka Pada umumnya rakyatnya beragama Buddha yang bercampur dengan agama Hindu kuno Raja Badur Shah yang sudah berusia sekitar 50 tahun itu memerintah dengan adil dan bijaksana Raja Badur ini menerima mahkota dari Putri Shanti Dewi yang tadinya menjadi Putri Mahkota Seng Putri ini tak mau menjadi ratu karena memang ia ingin bebas daripada ikatan, hidup berbahagia bersama suami tercinta Yaitu pendekar Sakti Nwantek Hoat dan seorang anak mereka yang mereka beri nama Wan Hangwe alias Gangga Dewi Putri tunggal ini berusia 9 tahun dan bukan saja menjadi cahaya dalam kehidupan ayah bundanya Akan tetapi juga menjadi kesayangan semua orang, baik di dalam istana maupun di luar istana Walaupun Wantek Hoat dan istrinya tidak memangku suatu jabatan tertentu, tetapi pendekar ini disebut Pangeran Dia bersama istrinya merupakan penasehat-penasehat utama dari Raja Badur Shah Bahkan dapat dikata bahwa keamanan Kerajaan Butan itu berkat adanya pendekar Sakti dan istrinya ini Mereka yang mempunyai pikiran buruk dan niat jahat merasa sungkan terhadap suami istri yang memiliki ilmu kepandayan tinggi ini Para penjahat merasa jari Pendeknya, Wantek Hoat dan istrinya menjadi tokoh-tokoh penting di Butan, yang ditakuti lawan dan disegani kawan Tidak mungkin ada yang sempurna di dunia ini Setiap ada yang menganggapnya baik, tentu akan bertemu dengan pihak lain yang menganggapnya tidak baik Ini tergantung daripada si penilai yang mendasarkan pandangannya atas perhitungan untung rugi Baik buruk hanyalah penilaian banyak pihak yang pada dasarnya selalu ditunggangi oleh perhitungan untung rugi inilah Kalau kerajaan Butan dipandang baik oleh satu pihak, tentu saja karena dianggap menguntungkan bagi pihak itu Tentu ada pula pihak lain yang menganggapnya tidak baik sebab merasa dirugikan Mereka yang diam-diam menganggapnya tidak baik, tentu saja tidak berani berterang karena terutama sekali adanya Wibawa dari Wantek Hoat dan istrinya Adalah mereka yang merasa tidak puas Sudah jamak di satu pemerintahan negara manapun juga Di antara orang-orang yang merasa diri sendiri besar atau dianggap sebagai orang-orang penting Yakni tokoh-tokoh pemerintahan Ada yang merasa tidak puas dengan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu Ketidakpuasan ini mungkin saja karena mereka merasa tidak memperoleh kedudukan yang sesuai dengan harapan mereka Atau karena tidak cocok dengan politik pemerintahan Akan tetapi sebagian besar yang merasa tidak suka adalah mereka yang merasa dirugikan Baik lahir maupun batin Tidak mungkin ada suatu pemerintahan yang dapat menyenangkan atau memuaskan semua pihak yang masing-masing mempunyai keinginan sendiri-sendiri Dan kadang-kadang keinginan-keinginan itu saling bertentangan Demikian pula dengan keadaan di Butan Di antara pejabat tinggi atau rendah yang merasa puas dan menjadi pegawai-pegawai yang setia dan jujur Tentu saja terdapat pula pembesar-pembesar yang merasa tidak puas dan diam-diam dalam hati mereka menentang kebijaksanaan yang diambil oleh Raja Butan Mereka ini terutama sekali menentang kebijaksanaan pemerintah yang lebih condong bersahabat dengan Kaisar Kerajaan Cheng dan yang menentang gerakan Nepal Mereka akan merasa lebih senang kalau Butan bersahabat dengan Nepal Yang selain menjadi negara tetangga dekat, juga memiliki kebudayaan dan agama yang masih serumpun Akan tetapi karena di Butan terdapat Wan Tek Hoat Seorang bangsa Han yang telah banyak berjasa terhadap Butan Dan yang menjadi penasehat nomor satu dari Raja Tentu saja mereka yang pronepal dan menentang Kerajaan Cheng itu tidak berani mengeluarkan isi hati mereka secara berterang Pada suatu siang yang cukup terang, suatu keadaan yang amat menyenangkan bagi daerah Butan yang dingin itu Nampak seorang anak perempuan yang cantik dan lincah berlomcatan di antara semak-semak belukar dalam sebuah hutan liar di lareng bukit Anak perempuan ini usianya 9 tahun, wajahnya bulat telur dengan dagu meruncing dan kedua tulang pipinya menonjol berwarna merah segar Mulutnya kecil mungil dengan bibir yang penuh dan merah, sepasang matanya bersinar-sinar, lebar dan terang Dua kuncirnya yang gemuk dan panjang itu ikut melambai-lambai ketika ia berlomcatan Anak ini sungguh cantik, gerakannya amat lincah, wajahnya selalu berseri dan matanya membayangkan kejenakaan dan kegembiraan Tangan kirinya memegang busur kecil, tangan kanannya memegang anak panah, sedangkan di punggungnya masih terdapat beberapa batang anak panah cadangan Tidaklah terlalu mengherankan kalau anak perempuan berusia 9 tahun ini sedemikian lincah dan sigap gerakannya Karena ia adalah Gengga Dewi atau Wan Hangwe, putri tunggal dari pendekar Sakti Wan Tek Hoat dan putri Shanti Dewi Semenjak kecil, baru saja dapat berjalan, ayahnya telah menggembelengnya sehingga meski isianya baru 9 tahun Tetapi Hangwe telah memiliki tubuh yang sehat dan kuat, gerakan yang gesit dan nyali yang besar Apalagi anak ini memang gemar berburu, pekerjaan yang umum di daerah butan Sudah sering kali anak ini mengikuti rombongan para pemburu untuk berburu rusa dan binatang-binatang hutan Ia sudah pandai memergunakan anak panahnya, juga pandai menggunakan pedang kecil yang tergantung diinggang itu Hei, cuan putri, perlahan dulu terdengar suara seorang wanita menegur dari belakang Di dalam hutan mana ada putri-putri segala macam Hangwe mengomel tanpa menghentikan kedua kakinya yang berloncatan dengan sigap di antara semak-semak melukar Nona, Nona Hangwe, kalau Nona berlari-larian seperti itu, tentu rusa-rusa kabur dan burung-burung terbang menjauh teriak suara wanita kedua Mendengar ini, Hangwe menghentikan larinya, kemudian menoleh sambil tersenyum melihat dua orang wanita cantik yang berpakaian ringkas seperti para pemburu berlari-lari mengejarnya Dua orang wanita itu adalah para pengawalnya karena pada siang hari ini Hangwe hendak berburu sendiri, hanya ditemani dua orang pengawal itu Tentu saja kedua orang wanita itu bukan wanita sembarangan, melainkan pengawal-pengawal yang memiliki kepandayan silat cukup tinggi Sebagai putri tunggal suami-isteri yang berkedudukan tinggi, atau lebih tepat memiliki wibawa dan pengaruh yang besar sekali di istana Dan beribu seorang putri bekas putri mahkota, watak Hangwe sungguh aneh Ia tidak manja atau besar kepala, bahkan kalau berada di luar istana, ia ingin bebas dari segala macam peraturan yang mengikatnya Ingin hidup seperti anak-anak lainnya dan karena itulah, tadi ia menegur seorang pengawalnya yang menyebut tuan putri Ia lebih suka disebut Nona begitu saja sehingga tidak semua orang tahu bahwa ia seorang putri dari istana Sungguh sialan benar kita hari ini, anak itu mengomel Sampai begini siang dan sudah berjalan sangat jauh, belum juga bertemu dengan seekor pun rusa atau binatang lain Nona, sebaiknya kita segera kembali ke kota Kita telah hampir sampai di perbatasan seorang pengawal yang alisnya tebal memperingatkan Tidak, kita belum memperoleh seekor pun binatang buruan, bagaimana bisa kembali? Aku akan malu kalau pulang tidak membawa hasil, bantah Hangwe Itu mudah diatur, Nona Kita bisa singgah di rumah pemburu istana, membeli dua ekor rusa gemuk dan Tak tahu malu Hangwe memotong ucapan pengawal yang hidungnya mancung itu Pemburu macam apa itu? Curang dan rendah, tidak memperoleh buruan lalu membeli di pasar Mengakui binatang belian itu sebagai hasil buruhan Huh, tidak saja, ya? Aku mau mencari terus ke bukit di depan itu Kelihatan rimbun hutannya Ih, jangan ke sana seru pengawal beralis tebal Kenapa? Bukit itu tidak termasuk wilayah kita dan pula Ada kabar bahwa akhir-akhir ini ada beruang-beruang hitam yang ganas berkeliaran di sana Aku tidak takut Tapi, tapi beruang hitam itu bisa ganas sekali dan amat berbahaya Hangwe memandang kepada dua orang pengawalnya sambil bertolak pinggang Sepasang alisnya dikerutkan Hmm, pengawal-pengawal macam apa yang sekarang ini menemaniku? Kalau kalian takut, pulanglah dan aku akan pergi sendiri Aku tidak akan pulang sebelum memanggul binatang hasil buruanku dan aku akan bangga sekali Kalau dapat menyeret pulang bangkai seekor beruang yang menjadi korban anak panah atau podangku Setelah berkata demikian, anak itu membalikan tubuh dan melanjutkan perjalanannya Kemarahannya telah hilang dan ia berlari-lari sambil bersenandung gembira Dua orang pengawal itu saling pandang, lalu mengangkat pundak dan keduanya kemudian cepat mengikuti anak yang berada di bawah perlindungan mereka Ketika mereka tiba di kaki bukit depan itu, tiba-tiba Hangwe memberi syarat ke belakang Dua orang pengawal itu memandang ke depan dan merasa girang sekali melihat bahwa tidak jauh dari situ terdapat sekumpulan rusa sedang makan rumput Bagus, pikir mereka, kalau nona kecil itu sudah berhasil merobohkan seekor rusa, tentu tidak perlu lagi mereka mendatangi bukit yang berbahaya di depan itu Mereka pun cepat mempersiapkan busur dan anak panah Angin bertiup ke arah depan, maka mereka dapat berindap-indap menghampiri rusa-rusa itu dengan aman Dua orang pengawal itu agaknya sudah mengenal baik watak Hangwe Jika mereka mendahului menggunakan anak panah merobohkan rusa, tentu anak itu akan marah Maka mereka pun menanti sampai anak itu melepas anak panah Setelah mereka bertiga berindap-indap mendekati, menyelinap di antara semak-semak belukar sebagai pemburu-pemburu yang berpengalaman Hangwe nampak membidikan anak panah dari balik semak-semak Ia berada di depan dan kini ia dapat melihat jelas binatang-binatang itu Melihat meti mereka yang bening, tanduk mereka yang bagus dan telinga mereka bergerak-gerak Ia harus berhati-hati karena maklum betapa tajamnya daya tangkap telinga binatang itu Ia membidik dengan hati-hati ke arah seekor rusa jantan yang paling gagah, besar dan tegap di antara kelompok rusa itu Akan tetapi, tiba-tiba rusa itu mengeluarkan suara aneh, lalu menghampiri seekor rusa betina, mencium-cium dengan moncongnya seperti orang mencumbu Rusa betina ini pun indah dan rusa ini pun senang dicumbu Mendadak wajah anak itu berubah merah Ia tahu apa artinya ketika rusa jantan itu mengangkat tubuh depannya di belakang rusa betina Rasa jengah membuat Hangwe tiba-tiba menjadi marah Ia tidak memperdulikan keadaan dua ekor rusa itu dan membidikan anak panahnya ke arah leher rusa jantan yang nampak menjulang tinggi Wuuut, singgat, cep Rusa jantan mengeluarkan pekek yang nyaring dan panjang, tubuhnya melomcat turun dan dalam sekejap metu saja Semua rusa terkejut dan berlompatan melarikan diri dari tempat itu Pekik rusa jantan yang agaknya menjadi pemimpin gerombolan ini tentu merupakan pekek peringatan bagi mereka Rusa betina yang dicumbu tadi pun sudah menghilang Rusa jantan yang terkena anak panah di lehernya itu terhuyung Akan tetapi segera meloncat dan melarikan diri naik ke bukit Sejenak dua orang pengawal wanita itu tertegun Mereka terkejut dan khawatir sekali ketika melihat kenyataan bahwa nona mereka telah menyerang rusa jantan yang sedang bermain cinta dengan rusa betina Nona mereka ternyata telah melakukan dua macam kesalahan Kesalahan pertama adalah pelanggaran kepercayaan tradisional di antara para pemburu, yaitu menyerang rusa yang sedang berkasih-kasihan Dan kesalahan kedua adalah menyerang rusa pemimpin kelompok dengan anak panah sekecil itu Orang-orang butan mengenal dongeng yang berasal dari India tentang raja yang telah memanah dan melukai seekor rusa jantan yang sedang berkasih-kasihan dengan betinanya Rusa jantan itu dalam keadaan sekarat menyumpahisi raja yang telah mengganggu mereka yang sedang bermain asmara Yaitu bahwa kalau raja itu berani mendekati dan bermain cinta dengan istri-istrinya, dia akan kena kutuk dan tewas Raja ini agaknya memandang rendah kutuk yang dilontarkan oleh rusa itu Setidaknya di rumah, dia disambut oleh istri-istrinya yang cantik Dia lupakan kutuk itu dan bermain cinta dengan mereka Dia pun kena kutuk dan roboh tewas Dongeng ini menjadi peringatan bagi para pemburu di butan agar tidak sekali-kali mengganggu rusa atau binatang lain yang sedang bermain asmara Dari burung sampai binatang buruan lain yang besar-besar Dan sekarang, Hang Bue telah melanggar pantangan itu Dan kesalahan kedua adalah kesalahan yang bodoh Seekor rusa jantan sekuat itu mana dapat dirobohkan oleh sebatang anak panah Walaupun belidikannya tepat mengenai leher Kalau tepat menembus jantung, barulah rusa itu akan roboh seketika Akan tetapi pada saat itu, Hang Bue sudah meloncat keluar dari tempat sembunyinya Dan mengejar rusa yang sudah terluka dan kabur naik ke bukit yang penuh hutan lebat itu Nona, jangan kejar teriak mereka Akan tetapi melihat anak itu sama sekali tidak peduli dan terus lari memasuki hutan Terpaksa mereka pun mengejar secepat mungkin Ketika akhirnya kedua orang pengawal itu dapat menyusul Hang Bue Tiba-tiba mereka menghentikan langkah dan memandang terbelalak ke depan Rusa merupakan binatang yang dapat berlari paling cepat Larinya sambil berlompatan tinggi sehingga sukarlah bagi Hang Bue untuk dapat menyusulnya Ketika anak ini berlari sambil berlompatan memasuki hutan Ia kehilangan jejak rusa itu dan tiba-tiba saja ia sudah berhadapan dengan seekor beruang hitam betina yang amat besar Yang berada di situ bersama seekor beruang hitam kecil Anaknya yang baru sebesar anjing Binatang itu nampaknya juga kaget ketika tiba-tiba bertemu dengan Hang Bue Kini Hang Bue telah menarik busurnya dan membidikan anak panah yang sudah siap itu ke arah si beruang kecil Wajah anak ini berseri-seri, sepasang matanya bersinar-sinar Ia berhadapan dengan beruang dan mendapat kesempatan merobohkan seekor beruang Hanya kegembiraan ini sajalah yang memenuhi pikirannya pada saat itu Yang membuat ia lupakan bahaya yang mungkin mengancamnya Rat, wir, cep Anak panah itu menyambar dan anak beruang itu pun roboh terguling Menguik-anguik dan bergulingan di atas tanah Pada saat itulah kedua orang pengawal itu datang dan mereka terbelalak berdiri di belakang Hang Bue Wajah mereka kucat dan khawatir sekali Kekhawatiran mereka itu segera terbukti Beruang betina itu mengeluarkan geringan dasyat yang seolah-olah menggetarkan bumi Lalu menerjang ke depan Sejak tadi Hang Bue yang gembira melihat betapa anak panahnya berhasil merobohkan Anak beruang kecil sudah mempersiapkan anak panah lagi Kini melihat beruang besar lari maju Dengan tabah ia pun lalu menyambut dengan lepasan anak panahnya Anak panah itu meluncur dan menyambar ke arah beruang betina Namun ketika anak panah itu mengenai pundak beruang itu Anak panah meleset dan hanya mendatangkan luka kecil saja Kulit beruang itu dilindungi bulu yang kuat Dua orang pengawal juga cepat melepaskan anak panah mereka Akan tetapi beruang itu tiba-tiba berdiri di atas kedua kaki belakangnya Dan kini dua kaki depannya digerak-gerakan ke depan Menyampok keruntuh anak panah yang menyambar Kemudian dia pun menyerang dan menubruk ke depan Nona cepat lari teriak seorang pengawal sambil menarik lengan Hang Bue ke belakang Dua orang pengawal itu mencabut pedang mereka dan menyambut serangan beruang itu dengan pedang di tangan Akan tetapi beruang itu sungguh kuat luar biasa Dia berani menyambut dan menangkis pedang dengan kedua lengan telanjang Lengannya dilindungi bulu yang kuat dan pedang-pedang tajam itu hanya mampu melukai sedikit saja Sebaliknya, begitu kedua tangannya menyambar dan menangkis Dua batang pedang itu terlempar dan terlepas dari tangan dua orang wanita pengawal itu Beruang itu menerjang terus Tamparan-tamparan dua tangannya tak dapat dihindarkan oleh wanita-wanita pengawal itu yang mencoba untuk menangkis Akan tetapi, begitu lengan mereka bertemu dengan tangan bercakar itu Terdengar bunyi tulang patah dan tubuh mereka terbanting keras ke kanan-kiri Membuat mereka tidak mampu bangkit kembali Mereka hanya mengeluh kesakitan sambil memandang dengan muka pucat dan matel Terbelalak ketika melihat binatang yang sudah menjadi semakin buas karena kemarahan itu menerjang ke arah Hang Bue Terima kasih telah menonton